Oke, bertemu lagi dengan khas Indo MRO, kali ini saya akan membahas Board atau PCB Power Supply untuk mesin Dahau, Cina Di sini terlihat ada beberapa komponen Di sini ada konektor, input dari sumber listrik, trapo Bertegangan 24V dan 64V Di sini ada diodanya Ada elko besarnya, ini ada elko yang 100V Yang inputnya tadi 64V Dan ini yang 50V untuk yang input 24V Yang 64V berfungsi untuk mensuplai bagian cuttingnya Selenoid cutting Yang masih menggunakan selenoid Yang 24V ini berfungsi untuk mensuplai bagian selenoid jumping Oke Sebelah sini ada konektor 8 pin Merupakan input Yang Menuju ke mainboard Di sini juga ada optocoupler MOC3080 Yang berfungsi untuk menyekat antara bagian komponen bawah Karena di wilayah sini tegangan tinggi 220V Dengan signal input yang ke mainboard Jadi bila mana ada soft Di komponen Tidak akan merambat ke bagian CPU atau mainboard Di belakang Di sini juga ada IC14538 Merupakan delay Yang berfungsi untuk Mendelay pergerakan Pengait benang Atas waktu pemotongan Bila mana masih menggunakan selenik Dan di sini ada Triak Ada triak Transistor triak BTA06 Ada 1, 2, 3, 4, 5 Yang tiga sebelah sini Berfungsi untuk Menggerakan Motor gear Di gearbox Untuk pergerakan Atau pergeseran Jarum Dan di sini ada 3 Triak Yang satu berfungsi sebelah sini Untuk pengereman Di saat habis pergerakan Agar posisinya tepat Di titik jarum yang ditentukan Akan menyala beberapa saat Untuk pengereman Yang kedua Ini untuk menggerakan Motor gear ke Samping kanan Atau dari 9 Ke 1 Yang ketiga Sebaliknya Untuk pergerakan Dari 1 ke 9 Atau ke sebelah kiri Di sini ada dioda Yang dari pengereman tadi Masuk ke resistor Masuk ke kapasitor Dan ini output Konektor untuk Ke gear motor Yang sebelah sini Untuk Selenoid Cutting Yang masih menggunakan Selenoid Dan yang ini Untuk Pemotong Benang awah Untuk holding Cutting Yang menggunakan Motor AC Ini transistor BTA nya Atau triak nya Untuk bagian Konektor yang sebelah sini Oke Kita coba rapikan Antar koneksi Sambil menunggu Perapihan koneksi Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan juga share Jangan lupa juga Untuk Mengklik Tombol lonceng Agar Kalian tidak Ketinggalan informasi Untuk Perapihan Perbaikan Mekanikal Elektronik Mesin Mesin Bordir Oke Kita lihat Untuk Koneksinya sudah Tertata rapih Seperti ini Silahkan bagi Anda Yang Mencoba untuk Memperbaiki PCB ini Inilah Koneksi-koneksi Antar komponen Baiklah Untuk kali ini Saya cukupkan Sekian Sampai Bertemu di Video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa